Intro Protes dunia islam Protes umat islam terhadap film Inonsens of Muslim terus merebak Setelah di Libya, protes-protes pun bermunculan di belahan lain seperti Tunisia, Mesir, dan Pakistan Bahkan pemimpin Hisbullah Lebanon, Hassan Nasrallah menyerukan perlawanan terhadap segala hal yang menistakan Nabi Muhammad dan melecehkan umat Nasrallah mengatakan dunia perlu tahu umat islam takkan berdiam diri menghadapi penghinaan Nasrallah dan pemrotes lainnya menuntut pembuat film Inonsens of Muslim Sambasile diadili Begitupun dengan para pendukung dan pelindung Sambasile Penghinaan dan penistaan terhadap kaum Muslim bukan cuma kali ini saja terjadi Sebelumnya pada akhir era delapan puluhan terbit sebuah novel berjudul The Satanic Verses atau Ayat-Ayat Setan karya Salman Rushdie Lantaran novel keempatnya inilah Salman Rushdie Divunismati, pemimpin besar Islam Iran saat itu, Ayatullah Khomeini Selain itu, pernah pula muncul kartun pelecehan terhadap Rasulullah Muhammad Karya Kurt Westergaard yang dimuat di surat kabar terbesar Denmark, Jilan Posten edisi 5 September 2005 lalu Mereka yang terlibat dalam tindak pelecehan ini kerap berdali demi kebebasan berekspresi dan berbicara Sayangnya, mereka alpah dalam menghargai dan menghormati orang lain Rizwan M. Din, Nanang Wahyu di Putra, TV Inilah.com Salman Rushdie restera donc pour l'instant sous protection policière Mais c'est dix années de semi-candestinité devrait au moins lui fournir le sujet tout trouvé